Intro World Kidney Day itu adalah suatu usaha dari ISN, International Society of Nephrology tujuannya adalah untuk membuat jembatan yang menghubungkan ilmiah dan masyarakat agar masyarakat lebih paham apa itu penyakit ginjal Intro Ya, jadi World Kidney Day tahun ini temanya Kidney Health for All jadi kesehatan ginjal buat semua Intro Kalau secara umum penyakit ginjal itu ada dua Gangguan ginjal akut yang terjadi mendadak biasanya berkaitan dengan penyakit berat ada harapan sembuh sebagian kecil tidak sembuh ada gangguan ginjal kronik gangguan ginjal kronik ini terjadi perlahan-lahan lama pada umumnya tidak bisa balik sembuh Intro Gangguan ginjal akut itu bisa meliputi radang ginjal yang disebabkan oleh misalnya oleh penyakit lupus oleh glomerulonefritis bisa infeksi ginjal pielonefritis bisa ginjal yang tersumbat nevropati obstruksi misalnya ginjal tersumbat batu bisa terjadi karena penyakit ginjal asam urat walaupun cuma 1% sebagian besar berkaitan dengan tekanan darah tinggi dan diabetes meditus nah gangguan ginjal akut itu juga bisa terjadi pada pasien yang sudah mengalami gangguan ginjal kronis terus sakit berat mendadak fungsi ginjanya menurun gangguan ginjal akut tentu saja tidak sendirian biasanya ada yang kita sebut gangguan ginjal akut yang tadi saya sebutkan pada penyakit ginjal kronik nah itu biasanya dengan kaitan dengan penyakit-penyakit penyerta cerebrovaskuler penyakit saluran kemi penyakit kardiovaskuler nah itu yang gangguan ginjal akut ada lagi yaitu yang gagal ginjal kronik nah ini yang bahaya gagal ginjal kronik ini biasanya awal penyakitnya tidak dirasa jadi biasanya wawancara pemiksaan jasmani pemiksaan jasmani apakah pasien ini pucat apakah tekanan darahnya tinggi apakah ada bengkak apakah ada gangguan jantung nah baru kita periksa ke laboratorium jadi bisa diperiksa fungsi ginjal itu melalui misalnya pemiksaan darah sederhana kalau orang sakit ginjal kronik hemoglobinnya rendah karena ginjal yang sakit tidak membantu membentukan darah yang sering diperiksa juga urium dan kreatinin urium dan kreatinin itu penanda orang itu sakit ginjal orang itu fungsi ginjalnya menurun secara umum pencegahan itu cara hidup sehat gaya hidup sehat itu terdiri dari apa satu menjaga berat badan berat badan tidak berlebihan tidak makan berlebihan tidak alkohol tidak rokok istirahat cukup olahraga pengobatan tentu macam-macam tergantung sebab ya jadi ada pengobatan khusus misalnya karena peradangan itu obatnya tentu anti radang ya termasuk penyakit-penyakit autoimun golongannya itu kalau ada infeksi ya tentu infeksi diatasi infeksinya kalau ada batu dikeluarkan batunya atau ditembak ya ada tekanan darah tinggi maka tekanan darah tinggi ini harus diobati sering orang lupa tidak sadar makan obat lama yang obat-obat itu meracuni ginjal misalnya obat-obat anti sakit anti romantik itu obat yang tidak boleh lama dimakan kita dalam hal ini berusaha untuk memperlambat penurunan fungsi ginjal sebagian besar penyakit ginjal itu bisa diobati di MN bisa didiagnosis bisa diobati karena kita punya kelengkapannya laboratorium yang cukup lengkap alat-alat pencitraan yang cukup lengkap tenaga medis yang cukup fasilitas hemodialisis ada terima kasih selamat menikmati selamat menikmati